Freezer atau kulkas bagian atas dingin, tapi bagian bawahnya nggak dingin Nah, biasanya masalahnya ada di komponen ini guys Komponen ini namanya bimetal defrost Komponen kecil dan murah ini mengatur kapan kompresor mati dan hidup Nah, kalau komponen ini rusak, biasanya dia nyambung terus guys Berarti kompresornya hidup terus Loh, bukannya kalau kompresor hidup terus, kulkasnya makin dingin ya guys? Bukan begitu guys, kalau kompresor hidup terus, malah ada bunga es di dalam aliran udaranya Jadi saluran udara dinginnya malah buntu Dan nggak sampai ke kulkas yang bagian bawah guys Karena itulah yang atas dingin, tapi yang bawah nggak dingin Kalau udah rusak, nggak ada solusi lain selain diganti komponennya guys Tapi harganya cuma 30 ribuan guys, dan banyak banget yang jual Nih punya emas tukang, colokannya nggak ada yang cocok, jadi disambung sendiri aja Yang penting speknya sama guys Nah, kalau udah selesai disambung, tinggal dipasang di tempat semula, lalu dirangkai lagi Semua penutupnya jadi kayak semula guys Oh iya, jangan lupa nyambungnya harus rapet ya guys, karena bagian ini banyak airnya Nah, sudah selesai, tinggal dicoba guys